jumpa lagi di channel bengkel excel hari ini kita akan membahas tentang rumus referensi jadi teman-teman jika penasaran jangan lupa tonton videonya sampai habis, jangan skip ya oke ini adalah contoh penerapannya untuk teman-teman, kita akan mencoba untuk mereferensi jadi disini ada sebuah data dengan sebuah golongan disini tertera untuk data yang akan kita cari adalah data gaji karyawan, oke saya jelaskan secara singkat dulu apa sih itu vlog up dan haluk up, fungsi vlog up atau haluk up ini adalah sebuah referensi atau fungsi pembacaan tabel yang disediakan oleh excel, ini biasanya digunakan untuk membaca suatu tabel, sedangkan vertikal disini nanti yaitu vlog up dan juga ada yang namanya haluk up secara membacanya secara horizontal, sekarang yang pertama kita bahas adalah fungsi vlog up atau membaca data tabel berdasarkan vertikal kalau saya sendiri biasanya berdasarkan kolom lihatnya ya disini karena kita ada kolom g, kolom h, dan kolom i oke kita akan langsung masuk ke contohnya caranya sama seperti biasa teman-teman, silahkan teman-teman klik inside function atau di formula bar pilih ganti most menjadi all cari yang namanya vlog up sampai ketemu jika sudah ketemu teman-teman silahkan enter nah disini ada yang namanya vlog up value yaitu adalah data yang dilihat disini data yang dilihat karena kita akan mencari media itu gaji pokoknya berapa jadi teman-teman klik media nya baru table array nya table array disini adalah tabel yang sumbernya itu berada jadi teman-teman silahkan block jangan lupa di absolute bagi yang bingung absolute itu apa silahkan buka di pelatihan untuk pelajaran di fungsi absolute atau empat oh kolom index nya disini adalah hitungan dari angkanya terletak dari kolom dimanakah yang akan kita cari disini karena kita block dari golongan berarti golongan itu nanti dihitung satu gaji pokok itu kolom kedua dan tunjangan anak itu untuk kolom ketiga berarti yang disini kita cari adalah gaji pokok berarti kolom index nya yaitu dua oke jika sudah selesai seperti ini teman-teman bisa oke nah jika sudah ketemu maka hasilnya seperti ini untuk media sendiri kan tadi 1.200.000 kalau sudah selesai teman-teman bisa tarik akan hasilnya seperti ini utama kita cek dulu semua kalau sudah selesai baru itu rumusnya betul jadi sekarang kita akan masuk ke tunjangan anak disini tunjangan anak per orangnya mendapatkan 40.000 untuk golongan media caranya sama yaitu kita ke full look up tadi sudah dipakai ya berarti kita pindah ke most recent full look up kolom index nya masih sama table array nya juga masih sama kita pindah biar kelihatan semua seperti ini ya jangan lupa di absolute kolom index nya yaitu kita pindah ke 3 nah disini kan tadi mintanya dikalikan jumlah anak jadi jangan buru di enter silahkan teman-teman pindah ke formula bar klik disini berikan tanda perkalian yaitu bintang klik pada jumlah anaknya baru teman-teman bisa enter nah seperti ini kalau sudah kita tarik ke bawah disini oke itu tadi seputar tentang rumus full look up jika teman-teman masih belum paham silahkan komentar di bawah nanti kita akan bahas bersama-sama jangan lupa untuk subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe juga like videonya share videonya ke teman-teman lain dan jangan lupa nyalakan tanda lonceng bagi teman-teman yang belum menyalakan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru dari bengkel Excel oke sampai jumpa di pertemuan selanjutnya terima kasih selamat menikmati